Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel youtube kami Kali ini, kita akan membahas 5 artis Indonesia yang berhasil mengukir prestasi dan sukses Go International Mereka tidak hanya menjadi kebanggaan tanah air, tetapi juga mencuri perhatian dunia dengan bakat dan dedikasi mereka Iko Uwais Iko Uwais adalah seorang aktor, koreografer aksi, dan stuntman asal Indonesia yang telah mencuri perhatian dunia lewat kemampuan seni bela dirinya yang luar biasa Ia dikenal sebagai bintang utama dalam film aksi penuh adrenalin seperti The Raid dan The Raid 2, yang berhasil mendapatkan pengakuan internasional Kealihannya dalam seni bela diri Indonesia, pencaksilat, telah membuatnya dikenal sebagai salah satu aktor aksi paling berbakat di dunia Agnes Mo Agnes Mo atau Agnes Monica Muljoto adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris yang telah meraih keberhasilan di Indonesia sejak usia dini Keberaniannya mengeksplorasi berbagai genre musik, telah membuatnya mencuri perhatian industri musik internasional Agnes Mo berhasil merilis single berbahasa Inggrisnya, Cook Battle, yang menampilkan rapper internasional Tim Belen dan T.I Keberhasilannya di industri musik internasional membuktikan bahwa bakat Indonesia dapat bersinar di panggung global Joe Taslim Artis laga yang satu ini tidak hanya bisa sukses di dunia perfilman dalam negeri Berkat skillnya, dalam bermain peran, ia pun mendapatkan berbagai tawaran bermain film Hollywood Aktor ganteng ini mengawali karirnya sebagai atlet bela diri judo Yang berhasil memenangkan berbagai kejuaraan nasional dan internasional setelah ia memutuskan untuk berhenti menjadi atlet dan mulai melebarkan sayapnya ke dunia acting Ia pun bisa sukses membintangi berbagai judul film Bahkan, ia juga bisa menembus dunia perfilman internasional dengan membintangi berbagai film box office Hollywood dari mulai Fast and Furious 6 hingga Star Trek Beyond Cinta Laura Artis berdarah Indonesia-Jerman ini berhasil go internasional setelah dirinya sukses menjadi pemain di beberapa film di luar negeri Cinta Laura mengawali karirnya dalam sebuah sinetron stripping yang berjudul Cinderella Berkat debutnya yang memukau di sinetron tersebut, ia kemudian mendapatkan tawaran lainnya Wanita berusia 29 tahun itu mengawali karirnya di luar negeri dengan bermain film After the Dark sebagai utami Kemudian menjadi cameo di film Fantastic Beasts and Where to Find Them The Ninth Passenger sebagai Nicole The Nanny is Watching atau Surveillance sebagai Rachel dan pada tahun 2020 Nikki Penyanyi perempuan asal Indonesia ini juga sangat terkenal di luar negeri Berkat kemampuannya bernyanyi serta suaranya yang merdu dan khas Ia juga pernah tampil menjadi musisi pembuka di berbagai konser penyanyi top dunia Salah satunya adalah Taylor Swift Nikki hingga saat ini pun sudah merilis berbagai single hits di bawah naungan labelnya Yaitu 88 Rising Dan juga sering tampil di berbagai festival konser musik terkenal di Amerika Serikat Seperti misalnya Coachella Itu tadi cerita menarik tentang 5 artis Indonesia yang berhasil go internasional Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah Siapa lagi menurut kalian yang pantas masuk dalam daftar ini Atau kalau ada kisah sukses lain yang ingin kalian dengar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya